Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sukabumi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda dan juga 18 partai politik menggelar Deklarasi Damai Pemilu 2024 di halaman Gedung DPRD Rabu 16 Agustus 2023. Kegiatan yang digagas Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sukabumi ini untuk mewujudkan komitmen semua pihak agar dapat menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi, Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami, Ketua DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman, dan unsur Forkopimda Kota Sukabumi. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami mengatakan, kegiatan deklarasi ini diinisiasi oleh KPU Republik Indonesia dan Aparatur Keamanan yang bertujuan untuk menjaga kondusivitas pemilu 2024 yang damai dan aman. Sri pun mengajak semua elemen masyarakat dapat mensukseskan pemilu agar lancar dan kondusif, serta penyelenggara maupun peserta pemilu, yaitu partai politik dapat bersama-sama bertanggung jawab dalam mensukseskan pemilu 2024. Tak hanya itu, Sri berharap pemilu 2024 dapat dijadikan sebagai wisata politik, artinya dilakukan dengan riang gembira tanpa ada tekanan siapapun, terhindar dari berita bohong dan ujaran kebencian, dan terakhir, pemilih dapat bersuka cita ketika datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. Sementara, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi menambahkan, pihaknya mengapresiasi kegiatan deklarasi pemilu damai yang diinisiasi oleh KPU. Tentunya saya mengapresiasi langkah yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, khususnya KPU, Kota Sukabumi, yang hari ini menginisiasi kegiatan deklarasi pemilu damai. Kami berpindah mendukungmu, dan tentunya kita berharap disaksikan tadi para pimpinan partai politik, komitmen untuk menjaga tahun 2024, Sukabumi kita tetap dalam keadaan yang aman, kondusif, damai dalam pelaksanaan pemilu. Sejauh ini, Pak, kondisi iklim politik di Kota Sukabumi seperti itu? Alhamdulillah, bisa disaksikan seluruh partai politik, para pimpinannya buyuk seluruhnya, dan saya sangat optimis kita bisa melaksanakan pemilu 2024 juga dalam keadaan yang aman dan damai. Lanjut Fahmi, pihaknya bersama Forkopimda, mendukung penuh kegiatan deklarasi damai ini, dan juga akan bersama-sama berkomitmen menjaga pemilu tahun 2024 di Kota Sukabumi dalam keadaan damai serta kondusif. Fahmi pun berpesan kepada semua masyarakat agar bersama-sama menjaga keberlangsungan pembangunan dengan menghadirkan suasana pemilu yang aman dan damai. Menurutnya, perbedaan aspirasi dan perbedaan pilihan jangan sampai membuat perseteruan antara masyarakat. Anggaplah hal itu sebagai wisata demokrasi yang dijalani dengan riang gembira dan bahagia tanpa ada proses menjelekan pihak-pihak tertentu. Nendi Cahya dari Kota Sukabumi melaporkan.